Intro Selamat malam pemeriksa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Donny De Keizer. Komisi 2 DPR RI telah menetapkan 7 anggota KPU periode 2017-2022. Publik berharap para komisioner terpilih mampu menjaga kemandirian dengan tidak terpengaruh oleh siapapun saat pengambilan keputusan, mengingat peran penting KPU. Sejauh ini tidak ditemukan adanya komisioner yang menjadi anggota partai politik, namun tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari ada yang terafiliasi dengan partai tertentu. Dengan terpilihnya, 7 orang komisioner KPU yang baru, mampukah mereka menjaga independensi hingga akhir masa jabatan mereka? Lalu adakah cara yang bisa dilakukan agar komisioner KPU tetap independen dan tidak masuk angin atau terafiliasi dengan partai politik tertentu? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah kami undang ke studio, sudah hadir bersama saya Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggeraini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Titi, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah sehat insyaallah. Ini warna menyangkut partai politik atau apa enggak? Ini menjelang hari Kartini, bersemangat menuju tanggal 21. Nah itu yang lebih penting ya, dan ada film Kartini sudah hari ini ya, harusnya nonton dong Mbak Titi ya. Segera? Mbak Titi kita juga menantikan akan hadir bersama kita, anggota tim pansel KPU Bawaslu yaitu Betty Alishabana dan juga ketua komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali yang mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita dalam Prime Time Talk. Komentar Anda hasil yang sudah diraih oleh komisi 2 DPR seperti apa? Pertama dari hal yang mungkin komposisi dulu ya, agak disayangkan bahwa dari komposisi 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu, itu perempuannya kurang dari 30%. Walau kemudian kita juga tetap harus kami dari Perluden mengapresiasi DPR di tengah kontroversi apakah mereka akan melanjutkan seleksi atau tidak, akan memilih 7 dan 5 atau tidak. Mereka kemudian berkomitmen melanjutkan proses seleksi dan memilih, akhirnya berhasil memilih 7 dan 5 dengan relatif proses yang smooth ya, atau proses yang baik begitu. Nah dari 7 dan 5 ini kita berharap betul komitmen keterwakilan perempuan dipenuhi oleh DPR, karena keterwakilan perempuan mestinya jadi komitmen yang diimplementasikan sungguh-sungguh dan penuh. Tapi dari 7 kan hanya 1 perempuannya Ibu Evi Novida Ginting, dan dari 5 anggota Bawaslu hanya 1 perempuannya Dewi Ratna Petalolo. Dan kalau kita lihat memang 2 orang ini mendapatkan suara yang signifikan, bahkan Ibu Ratna Dewi Petalolo mendapatkan suara 55. Artinya 55 orang yang ada di komisi 2 semuanya memilih dia. Jadi ada kesepahaman soal keterpilihan mereka dan Ibu Evi pun punya angka yang baik, yang signifikan. Nah itu yang dari sisi komposisi ke depan, mestinya kami berharap anggota perempuan itu lebih banyak. Karena komitmen kalau penyelenggaranya perempuan memenuhi keterwakilan perempuan, kami meyakini kebijakan-kebijakannya juga nanti akan bisa pro-perempuan. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Kok sekarang statementnya agak feminis ya? Itu tadi dalam semangat gitu ya 21 April. Nah yang kedua adalah kita bisa lihat ada 2 orang petahana ya, 5 orang petahana, 3 orang tumbang, dan 2 orang lanjut. Kami dari awal memang berharap petahana setidaknya dominan, minimal 3 begitu. Sehingga keberlanjutan di KPU itu lebih berjalan dengan lancar dan bisa terkonsolidasi semikian rupa. Tapi DPR kan memilih 2, tapi setidak-tidaknya ini lebih baik daripada seolah-olah kesannya tidak ada petahana yang layak lanjut. Kami berharap semua hal baik yang sudah dilakukan oleh KPU sekarang itu bisa berlanjut. Walau memang ini bukan komposisi yang super ideal ya, komposisi yang tujuh ini, tapi dia sudah sedikit menggambarkan, memang tidak mudah mencapai kesepakatan gitu. Karena walaupun kita berharap proses di DPR adalah proses yang merit system berdasarkan betul-betul pemilihan yang berbasis kompetensi, integritas, dan lain sebagainya. Tapi ini kan proses politik dan di lembaga politik. Betul, nah oleh karena itu, karena ini proses politik yang kita tidak bisa nafikan sebegitu besarnya kita ingin menempatkan dia sebagai proses merit system. Tapi dia bagian dari politik di mana berbagai kepentingan politik berbaur. Saya kira ini kesepakatan yang lumayan moderat. Walau ada beberapa catatan yang harus kita buat berkait dengan komitmen kemandirian, independensi sesuai dengan judul kita. Terutama kalau kita mencermati isi-isi di dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung. Anda mengikuti proses itu? Mengikuti sampai tuntas. Kemarin tidur jam habis subuh, baru tidur setelah ketahuan calon terpilih. Kalau kompetensi bagaimana ke tujuh orang ini? Ketujuh orang ini sebenarnya bukan orang baru kalau KPU ya. KPU hampir semua itu adalah, enam orang adalah peta hana KPU sebenarnya. Walaupun Ilham Saputra yang dari Aceh, tapi sebenarnya dia mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan, KPU Aceh gitu ya. Dua mantan KPU RI dan kemudian tiganya adalah KPU Provinsi. Nah sementara hanya satu yang adalah mantan ketua, bukan mantan, masih ketua Bawaslu. Jadi ketujuh ini sebenarnya punya background sebagai penyelenggara pemilu. Yang agak unik justru Bawaslu, Bawaslu ada lima, empat adalah berlatar belakang ilmu hukum. Yang satu berlatar belakang ilmu politik. Seolah ada paradigma baru untuk memperkuat penegakan hukum yang selama ini kita selalu punya problem di sana. Meskipun di antara lima ini, dua adalah mantan ketua, bukan mantan, mohon maaf, masih menjabat. Dua adalah ketua Bawaslu Provinsi yang prominent. Dan Ibu Ratna Dewi adalah ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Abhan Misbah adalah ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi dua ini adalah sosok yang dianggap memang reformis terkait dengan penegakan hukum. Ada Fritz Edward Siragar, dokter hukum tata negara. Lalu kemudian Rahmat Bagja juga adalah master di bidang hukum tata negara. Dan yang terakhir Muhammad Afifuddin punya background sebagai pemantau. Nah arahnya ini kita agak optimis bahwa Bawaslu akan lebih kuat, lebih punya paradigma penegakan hukum yang lebih konkrit. Dan yang lebih penting kita berharap Bawaslu bisa menata kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga yang entitasnya jelas. KPU-nya bagaimana? Penyelenggaranya sendiri Anda melihat orang-orangnya? Memang ada beberapa yang muncul agak kontroversial ketika uji kelayakan dan kepatutan. Misal ada calon yang mengatakan kalau saya terpilih sebagai komisioner saya akan memperbaiki hubungan KPU dengan komisi 2. Itu kan pernyataan bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan KPU yang sekarang dengan komisi 2. Itu pun bisa diartikan macam-macam tuh hubungan yang dimaksud apa. Betul sekali. Jadi apakah ini berkaitan dengan yang tadi dikatakan kompromi-kompromi yang ingin dibangun? Tapi kan ini pernyataan satu orang. Wahyu Setiawan ketika uji kelayakan dan kepatutan bahkan beliau mengatakan... Tapi suaranya mayoritas loh. Signifikan 54 ya. Bahkan beliau mengatakan kalau KPU sampai mengajukan uji materi atau UGR terkait dengan undang-undang dia siap mundur. Ini kan menegasikan ikhtiar yang sudah dilakukan walaupun perbedaan pendapat sah-sah saja. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU RI yang tujuh orang kemarin salah gitu ya. Dan juga pernyataan misalnya statement banyak peraturan KPU yang tidak berseberangan dengan implementasi di lapangan. Nah apakah ini dalam langgam untuk menyenangkan komisi dua, tanda kutip, ataukah memang ini hanya soal pilihan diksi saja yang bikin penasaran begitu ya. Atau memang strateginya begitu, biar tidak ada manuver-manuver politik yang mungkin malah bisa mengganggu proses pemilihan mereka. Saya kira terlalu mahal kalau kemudian itu hanya dianggap sebagai sebuah strategi untuk memenangkan kompetisi ya. Strategi itu kan biasanya untuk memenangkan kompetisi. Karena sebagai penyelenggara mereka bukan politisi, bukan sedang berebut untuk sesuatu, tapi memang membuka jalan untuk pengabdian bagi demokrasi gitu. Jadi ketika uji kelayakan kepatutannya terbuka, kita agak deg-degan nih menafsirkannya ke arah mana, arah ini gitu ya. Kalau dari sisi idealisme bagaimana? Dari sisi idealisme sekali lagi mereka ini bukan orang baru, orang yang memang menjadi bagian dari lingkungan kepemiluan gitu ya. Tapi kan tidak jaminan juga kan? Betul, tidak jaminan. Masuk angin kan bisa terjadi pada siapa saja. Betul, apalagi ini kemudian 5 diantara mereka naik tingkat kan ke tingkat nasional gitu. Ujian di tingkat provinsi tentu tidak sama dengan ujian di tingkat nasional. Tapi tentu ada track record kan yang sudah dibuka semua selama proses. Betul, tekanan lalu kemudian tarikan kepentingan, benturan kepentingan. Dan jangan lupa 2019 itu ajang pertaruhan banyak kepentingan. Jadi akan sangat berbentukan sekali. Pusat energinya di sini kan? Kita mau keluar dari masa transisi atau kita mau konsolidasi demokrasi itu di 2019. Oke Mbak Titi kita lanjutkan di sepemikian berikutnya. Kita berikut dulu dan pemirsa tetap bersama Prime Time Talk. Kami segera kembali sesaat lagi. Kami segera kembali sesaat lagi.